Tanpa edit-edit, kalian bisa menghasilkan foto yang estetik dan sinematik seperti ini. Ini adalah hasil konflik terbaru dari Geekam LMC 8.4 by Hasli. Hanya dengan sekali jepret saja, kalian bisa menghasilkan foto yang estetik dan sinematik. Begini caranya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nanang disini, tentunya masih di channel Tekno Gadget Oficial. Oke, let's go. Oke, di video kali ini saya akan mereview kembali konflik terbaru dari Geekam LMC 8.4 by Hasli, yaitu konflik Asakura. Di sini saya akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Seperti biasa, kalian harus simak video ini hingga selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfliknya. Dan sebelum saya mereviewnya, saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Geekam dan pemasangan konfliknya. Ini ditujukan untuk pemula saja ya, teman-teman. Jadi yang sudah lama bergabung di channel ini, kalian langsung saja download konfliknya dan langsung saja pasang konfliknya. Oke, baiklah sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi Geekam dan pemasangan konfliknya. Buat kalian yang baru saja bergabung di video ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol notifikasi bellnya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih itu waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Let's go! Oke, baiklah langkah pertama buat pemula yang harus kalian lakukan adalah, kalian harus cek terlebih dahulu di base kalian itu apakah sudah enable kamera 2 apinya atau belum. Dengan cara download aplikasi manual kamera compatibility yang seperti ini, kalian bisa download aplikasi ini secara gratis di Google Play Store. Oke, kita langsung saja buka untuk mengeceknya, dan disini langsung saja kalian klik start, maka dia akan memproses, dan kita tunggu saja hasilnya. Oke, baiklah jika hasilnya hijau semua seperti ini, berarti di base kalian itu sudah enable kamera 2 api atau sudah support untuk menginstal aplikasi Geekam tersebut. Apabila di antara yang hijau ini salah satunya ada yang merah, entah itu di raw supportnya merah, berarti di base kalian itu belum support untuk menginstal aplikasi Geekam tersebut. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Oke, baiklah jika di base kalian itu sudah support untuk menginstal aplikasi Geekam-nya, kalian langsung saja download bahan-bahannya seperti aplikasi Geekam dan config-nya seperti ini. Ini ada dua file ya, yaitu config asakura dan aplikasi Geekam itu sendiri. Untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini. Dan disana juga ada dua versi untuk Geekam-nya saya letakkan, yaitu versi R17 dan R18. Tinggal kalian tulis saja salah satunya. Oke, baiklah langsung saja kita install terlebih dahulu aplikasi Geekam-nya. Nah, disini karena saya sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Buat kalian pemula yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Geekam-nya. Jika sudah selesai kalian install aplikasi Geekam-nya, langsung saja kalian masuk ke aplikasi Geekam yang baru kalian install tadi. Oke, ini dia aplikasi Geekam-nya, kita masuk. Nah, biasanya aplikasi yang baru diinstall itu dia akan meminta perizinan seperti ini ya cuy. Tinggal kalian izinkan saja aksesnya, bid yang paling atas saat aplikasi digunakan. Lalu kalian tekan izinkan, setelah itu kalian tekan down. Oke, untuk memunculkan konfig, kalian harus membuat folder konfignya terlebih dahulu. Dengan cara kalian tekan tanda panah yang ada di kiri atas ini, setelah itu kalian tekan more setting. Oke, setelah itu kalian pilih konfig setting yang bawah, lalu pilih save setting. Dan buat saja disini bacaannya bebas. Terserah ya, mau apapun juga bisa untuk bacaannya. Ini bertujuan untuk memunculkan folder konfig dari Geekam LMC ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal HP kalian. Di folder itulah nantinya kita akan menaruh file konfig tersebut. Oke, baiklah jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini, langsung saja kalian tekan yes untuk menyimpannya. Oke, setelah itu kalian bisa keluar terlebih dahulu dari aplikasi Geekam-nya. Dan masuk kembali ke aplikasi ZR Shipper untuk mengekstra konfignya. Oke, ini dia aplikasi ZR Shipper-nya. Baik, langsung saja kita masuk. Nah, ini dia konfignya Asakura by Techno Gadget Official. Langsung saja kita tekan di sini. Setelah itu pilih ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan fastpots yang ada di dalam video ini. Fastpots nantinya akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bell. Maka dari itu kalian harus simak video ini dengan baik dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fastpots konfignya. Oke, baiklah jika kalian sudah memasukkan fastpots konfignya, langsung saja di sini kalian tekan OK untuk mengekstraknya. Nah, maka konfig sudah berhasil terekstrak ya. Yang dimana setelah kita ekstrak tadi, akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi tiga konfig dengan format yang berbeda. Yaitu untuk yang pertama format auto, yang kedua jpg, dan yang ketiga yuk. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika device kalian itu level kamera 2 apinya level full, kalian bisa memakai format yang jpg. Namun, jika level kamera 2 api di device kalian itu level 3, kalian bisa memakai format yang yuk. Untuk cara cek level kamera 2 api di device kalian itu level full atau level 3, kalian bisa download aplikasi kamera 2 proof yang seperti ini. Kalian bisa download secara gratis di playstore ya, tidak sampai 2 MB. Oke, langsung saja kita buka untuk mengeceknya. Oke, langsung terdetek di device saya itu level kamera 2 apinya level 3 ya. Di hardware support level ini yang paling atas, level 3 tercentang hijau. Jika full tercentang hijau, maka kalian harus memakai format yang jpg. Oke, baiklah kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Oke, baiklah sekarang kita kembali lagi ke aplikasi ZR Shipper untuk memindahkan ketiga konfig ini ya. Untuk memindahkan ketiganya sekaligus, kalian tinggal tekan saja di bagian yang putih ini satu per satu. Kita tap satu per satu. Setelah itu kalian pilih ikon kotak yang ada di kanan atas ini, kalian tekan. Lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Oke, setelah itu kalian cari folder lmc8.4 nya. Oke, ini dia foldernya, kalian masuk. Setelah itu kalian bisa paste konfignya di dalam folder ini. Oke, kita paste. Nah, setelah itu kalian bisa masuk kembali ke aplikasi Gcam-nya untuk memasang konfignya. Oke, saya menggunakan versi R18 di sini. Kita masuk. Oke, baiklah untuk memunculkan konfignya, kalian tinggal ketuk saja dua kali di bagian yang hitam ini. Oke, kita ketuk dua kali. Nah, maka konfig sudah muncul ya. Dan kalian pilih konfignya sesuai dengan level kamera 2 api kalian masing-masing. Karena tadi saya sudah cek level kamera 2 api di device saya itu level 3. Jadi, saya memakai format yang yuk. Oke, ini dia konfignya. Asakura yuk by Techno Gadget Official. Langsung saja kita tekan import. Oke, baiklah konfig sudah berhasil terpasang. Dan langsung saja saatnya kita review. Let's go. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera. Langsung saja di sini kita shoot. Oke, baik kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, baik selesai. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, keren sekali bukan? Tanpa edit hanya sekali jepret. Hasil foto bisa sinematik seperti preset Lightroom. The real ya. Tanpa edit-edit hanya dalam sekali jepret saja. Warnanya sudah seperti ini. Dan warna aslinya ini, warna hijaunya itu warna pink ya teman-teman. Cuma ini karena saya review-nya di sore hari. Sudah menjelang maghrib. Jadi warnanya itu tidak terlalu terlihat. Oke, baiklah kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Sekarang langsung saja kita tes di mode portrait-nya. Oke, kita kembali. Dan langsung saja di sini kita geser ke mode portrait. Oke, auto next shot telah aktif ya. Itu tandanya sudah menjelang gelap. Oke, baik langsung saja di sini. Kita shoot. Satu, dua, tiga. Nah, kalian lihat sendiri auto next shot-nya aktif. Karena sudah hampir maghrib ini. Saya review. Oke, dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow, benar-benar keren sekali. Tune warnanya benar-benar terlihat estetik dan sinematik. Dan bisa kalian lihat sendiri untuk bokehnya ini benar-benar rapi banget ya cuy. Benar-benar fokusnya mantap sekali. Dan terlihat sangat jernih untuk kualitas gambarnya. Dan detailnya pun mantap. Walaupun kita review di sore hari sudah menjelang maghrib. Namun kualitas gambar yang dihasilkan di konflik Asakura ini benar-benar detail banget. Dan jernihnya juga sangat mantap. Sehingga menghasilkan foto yang estetik dan sinematik. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya di mode portrait. Sekarang kita coba lagi dengan gaya yang berbeda. Oke, kali ini kita shoot dari atas ya. Satu, dua, tiga. Oke, auto next shot sedang berjalan. Dan kita tunggu hasilnya. Oke, selesai. Dan kurang lebih seperti ini hasilnya. Wow, benar-benar terlihat estetik dan sinematik. Untuk warna kulit disini sangat aman ya teman-teman. Warna kulitnya ini benar-benar putih dan terlihat sangat glowing. Poke yang dihasilkan pun disini masih sangat rapi banget ya cuy. Seperti di mode portrait pertama tadi. Sangat rapi banget. Dan detailnya pun mantap. Dan kembali lagi saya katakan. Ini warna rumputnya itu aslinya warna pink ya teman-teman. Warna hijaunya itu berubah jadi warna pink. Karena saya review di sore hari sudah menjelang maghrib. Jadi warnanya itu tidak maksimal. Sehingga warnanya itu terlihat sangat gelap. Walaupun kita review di sore hari sudah minim cahaya seperti ini. Namun kualitas gambar yang dihasilkan disini benar-benar masih terlihat sangat jernih ya cuy. Warnanya benar-benar sangat estetik dan sinematik. Oke, baiklah. Kurang lebih seperti ini hasil dari konflik Asakura. Baiklah, mungkin cukup sampai disini review konflik terbaru dari saya. Digicam LMC 8.4 by Hasli. Buat kalian yang baru saja bergabung atau baru saja menonton video ini. Jangan lupa kalian tekan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.